Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia Untuk kelas 4 sekolah dasar bab 6 1 titik Semester 2 Kurikulum Merdeka Ya anak-anak kita mulai bersama-sama ya Soal nomor 1 Banyak wisatawan datang ke Raja Ampat untuk menyelam Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut Flora adalah A. Dunia tumbuh-tumbuhan B. Dunia hewan C. Dunia fana ini D. Dunia tipu-tipu Jawabannya A. Dunia tumbuh-tumbuhan Soal nomor 2 Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-ribu pulau Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Merdeka A. Merdeka B. Kepulauan C. Maritim D. Agraris Jawabannya B. Kepulauan Soal nomor 3 Berikut ini adalah contoh kalimat efektif adalah A. Marunareu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di pulau Misol B. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang C. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam D. Air sungai itu sekarang kotor dan dangkal Soal nomor 4 Sapiku meninggal karena abu panas dari merapi Kata Panji Kata meninggal pada kalimat di atas sebaiknya diganti dengan A. Gugur D. Tewas C. Berpulang D. Mati Jawabannya D. Mati Soal nomor 5 Beberapa tahun lalu Wedus Gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia Buah bibir artinya A. Buah yang rasanya manis B. Buah yang bentuknya seperti bibir C. Menjadi bahan pembicaraan D. Orang yang suka berbicara Jawabannya C. Menjadi bahan pembicaraan Soal nomor 6 Beberapa tahun belakangan ini Pulau kami didatangi banyak turis Kata turis pada kalimat di atas memiliki arti Kecuali A. Orang yang berwisata B. Pelancong C. Orang sibuk D. Wisatawan Jawabannya C. Orang sibuk Soal nomor 7 Burung jalak Bali merupakan salah satu titik-titik yang dilindungi di Indonesia Kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas yaitu A. Flora B. Fauna C. Biota D. Sabana Jawabannya B. Fauna Soal nomor 8 Arti dari kata biota adalah A. Dunia tumbuh-tumbuhan B. Kumpulan beberapa pulau C. Dunia hewan D. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu Jawabannya D. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu Soal nomor 9 Makna kosa kata baru dapat ditemukan dalam A. Buku B. Komik C. Kamus D. Encyklopedia Jawabannya C. Kamus Soal nomor 10 Kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia adalah Kalimat A. Efektif B. Pasif C. Hubung D. Tidak efektif Jawabannya A. Efektif Soal nomor 11 Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif Pertama mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia Memiliki unsur kalimat Atau setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat Kemudian hemat kata tidak bertele-tele Dan pesan yang disampaikan jelas tidak membingungkan Soal nomor 12 Buatlah 3 kalimat efektif Mora belum bisa berenang Terdapat beraneka macam biota di dalam laut Semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang Soal nomor 13 Apa makna dari kata Eksotis, Lanskap, Sabana, Vegetasi, dan Destinasi Jawabannya Eksotis adalah Memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum Lanskap artinya tata ruang di luar gedung untuk mengatur pemandangan alam Sabana artinya padang rumput yang ada pepohonannya Vegetasi artinya kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan atau dunia tanam-tanaman Dan Destinasi artinya tempat tujuan atau tempat tujuan pengiriman Soal nomor 14 Apa yang dimaksud dengan majas metafora? Jawabannya Majas metafora adalah hiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata Yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu Soal nomor 15 Buatlah dua kalimat yang bermajas metafora Jawabannya Kudus gembel membabi buta menghanguskan apa saja yang dilaluinya Kemudian kalimat yang kedua Mereka meminta Panji berlapang dada menerima kenyataan itu Terima kasih sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton